Karis dan Shalom Pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Wahyu Pasal 2 Ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17 Surat dari Tuhan Yesus kepada jemaat di Pergamus The reading of the scripture is taken from Revelation chapter 2, verse 12, up to 17 The letter of our Lord Jesus Christ to the church in Pergamum Here is the word of God Dan tuliskanlah kepada melekat jemaat di Pergamus Inilah firman dia Yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua Aku tahu di mana engkau diam Yaitu di sana Di tempat takhta iblis Dan engkau berpegang kepada namaku Dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku Juga tidak pada zaman antipas saksiku Yang setia kepadaku Yang dibunuh di hadapan kamu Di mana iblis diam Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau Di antaramu Ada beberapa orang yang menganut ajaran biliam Yang memberi nasihat kepada balak Untuk menyesatkan orang Israel Supaya mereka makan persembahan berhala Dan berbuat zina Demikian juga ada padamu Orang-orang yang berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus Sebab itu bertobatlah Jika tidak demikian Aku akan segera datang kepadamu Dan aku akan memberangi mereka Dengan pedang yang di mulutku ini Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa Yang dikatakan roh kepada jemaat Jemaat Barang siapa menang Kepadanya akan ku berikan dari mana Yang tersembunyi Dan aku akan mengaruniakan kepadanya Batu putih Yang diatasnya tertulis nama baru Yang tidak diketahui oleh siapapun Selain oleh yang menerimanya I'm going to read From English version New international version Revelation chapter 2 Verse 12 To the angel of the church In pergamum write These are the words Of him who has The sharp double-edged sword I know where you live Where Satan has his throne Yet you remain true to my name You did not renounce Your faith in me Even in the days of Antipas My faithful witness Who was put to death In your city Where Satan lives Nevertheless I have a few things Against you You have people there Who hold to the teaching Of Balaam Who taught Balaam To entice The Israelites To sin By eating food Sacrificed To idols And by committing Sexual immorality Likewise You also have Those who hold To the teaching Of Nicolaitans Repent Therefore Otherwise I will come soon To you And will fight Against them With the sword Of my mouth He who has an ear Let him hear What the spirit Says to the churches I will give some Of the children The hidden manna I will also Give him A white stone With a new name Written on it Known only to him Who receives it So far the reading Of the word of God Blessed Are he Who reach And those Who listen And keep The word of God Pedang Tajam Bermata Tua Itulah tema bagi kita Pada saat Ini Yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Sendiri Di dalam surat Kepada jemaat Di Pergamus Dia menyatakan Kepada gereja Oh dia adalah Pedang Yang tajam Dan bermata Tua Tuhan Yesus Tuhan Yesus telah Mengatakan Tentang hal ini Jauh sebelum Di dalam Pasal yang pertama Tatkala dia memberikan Penjelasan Kepada Yohanes Tentang dirinya Sebagai Allah yang sejati Dan manusia Yang sejati Dalam bagian Tentang dirinya Dia menyatakan Di dalam Ayat Yang ke-16 Dari pasal 1 Bahwa Di tangan kanannya Ia memegang Tujuh bintang Dan dari mulutnya Keluar Sebila Pedang Tajam Bermata Tua Dan wajahnya Bersinar-sinar Bagaikan matahari Yang teriki Ini adalah Bahasa simbol Yang menunjukkan Tentang Tuhan Yesus Tentang dirinya So you see He was talking About Himself That He has Sharp At Shore Which is The word Of God That comes Out From his Mouth To show Whether Our deeds Are wrong Or right To bring The justification And the truth And now When He is sending His letter To the church In Pergamum He is talking About Himself As normally There are about Seven points In each of the Ledger Ada Sekitar Tujuh Poin Penting Yang selalu Tuhan Yesus Sampaikan Kepada Gereja Dalam setiap Suratnya Dia selalu Menyampaikan Poin-poin Ini Kecuali Jemaat Di Smyrna Yang kita Belajar Minggu Lalu Dan nanti Kita belajar Lagi Surat Kepada Jemaat Di Villa Del Via Yang Hanya Memiliki Lima Poin Saja Sementara Dalam Bagian Kita Disini Tujuh Poin Itu Muncul Yang Salah Satunya Tentang Perkenalan Dirinya Bahwa Dia Adalah Yang Memiliki Pedang Tajam Bermata Dua Makanya Saya Mengambil Ini Sebagai Tema Penting Dalam Perikop Bagian Surat Kepada Jemaat Di Bergamos Sudara Mungkin Bertanya Bergamos Dimana Jemaat Ini Kalau Sudara Bersama Dengan Saya Melihat Peta Di Bagian Belakang Dari Alkitab Sudara Akan Melihat Di Halaman Kedua Terakhir Atau Ketiga Terakhir Dari Bagian Alkitab Kita Halaman Pertama Terakhir Yang Ini Kedua Yang Ini Dan Ketiga Yang Berbicara Tentang Dunia Perjanjian Baru Disitu Sudara Bisa Menemukan Ketujuh Tempat Ini Ketujuh Gereja Yang Ada Di Kota-kota Ini Di bagian Paling Tengah Sudara Melihat Ephesus Di atas Arah Ke utara Ada Semirna Dan Nanti Lagi Di atas Paling Utara Ada Perkamus Lalu Turun Ke bawah Ada Sardis Ada Philadelphia Ada Laodokia Dan Seterusnya Bagian Yang Di bawah Tiatira Di antara Perkamus Dan Sardis Nah Sekarang Kita Masuk Ke Gereja Yang Ketiga Yang Ada Di Kota Perkamus Di bagian Utara Dari Smyrna Dan Di bagian Atas Dari Tiatira Di dalam Beberapa Informasi Yang saya Baca Tentang Kota Perkamus Ini Disampaikan Bahwa Kota Ini Tidak Sekaya Dan Setinggi Bisnisnya Dengan Kota Smyrna Dan Kota Ephesus Yang Memang Dekat Dengan Laut Sudara Bisa Lihat Di sana Mereka Dekat Dengan Laut Sehingga Perdagangannya Itu Tinggi Dan Ekonominya Juga Jalan Tinggi Tetapi Tetap Kota Ini Termasuk Kota Yang Bagus Dan Di tempat Inilah Jemaat Pergamus Itu Ada Juga Disampaikan Bahwa Di kota Pergamus Ini Kerajaan Romawi Dan orang-orang Di sana Rakyat Penduduk Di sini Adalah Penduduk Yang Menyembah Berhala Mereka Mendirikan Banyak Tempel Banyak Kuil Banyak Penyembahan Penyembahan Terhadap Allah Atau Ilah-ilah Lain Bahkan Ada Satu Patung Yang Dibuat Khusus Dimana Disitu Mereka Membuat Patung Ular Sebagai Se Buah Atau Seorang Ilah Yang Mereka Sembah Ada juga Patung Seus Ada macam-macam Di sana Yang mereka Bangun Dan Mereka Menyembah Patung Patung Itu Oleh karena itu Sudara akan Melihat sebentar Bagaimana Disampaikan Bahwa disinilah Terdapat Pakta Iblis Iblis Here Our Lord Jesus Christ That In Per Pergamum You have The throne Of Satan Because There Are A lot Of People Worship The Idols There Itulah Kota Pergamus Dimana Gereja Tuhan Ada Disana Oleh karena Tuhan Begitu Mencintai Gereja Yang Ada Di Pergamus Ini Tuhan Yesus Memerintah Yohanes Untuk Menulis Suratnya Kepada Mereka Cemaat Di Pergamus Seperti yang kita telah Belajar bersama-sama Bahwa Surat ini adalah Inisiatif dari Tuhan Yesus Surat ini menunjukkan Cinta kasih dari Tuhan Yesus Surat ini menunjukkan Perhatian dari Tuhan Yesus Karena memang Tuhan Yesus lah yang Mengambil langkah Dan inisiatif Untuk Menyuruh Yohanes Menulis Isi Hatinya Kepada Jemaat Di Pergamus Ini Dan kita Belajar bahwa Dengan Hal ini Menunjukkan betapa Tuhan Yesus Memperhatikan Semua Gereja Di dunia Termasuk Saudara dan saya Termasuk Anggota-anggota Dari gereja Maka selalu Tuhan Yesus Katakan Tulis Agar supaya Semua gereja Dimana saja Berada Belajar Dari Setiap suratnya Belajar Dari setiap surat Yang dia kirim Kepada Setiap gereja ini Kita sudah belajar Tentang bagaimana Surat kepada Jemaat Efesios Yang dingin Yang kasihnya Ditinggalkan Yang Tuhan Yesus Mau supaya mereka Menjadi Panas Menjadi Mengasihi Tuhan Dengan Seratus persen Kita juga Minggu lalu Belajar tentang Gereja Di Smyrna Dimana Tuhan Yesus Mau mengajar Kepada gereja Sepanjang abad Agar Supaya Setia Sampai mati Sekarang Tuhan Yesus Mau mengajar Kita lagi Tentang bagaimana Dia bagaikan Pedang Yang tajam Bermata dua Yang Sangat Melihat Dan jeli Teliti Supervise Satu persatu Dan siap Memerangi Orang yang tidak Mau Pertobat So you see here That Allah Jesus Christ Who Took the Initiative To ask Apostle John To write All These letters To each Of this Church Shows His love And care And attention To each Of this Church As well As Her Members Or members He is also Including You and me As member Of this Church That you And me Can learn From each Of this Church How he As Through God Knows All the Condition And situation Of each The church As a Whole But also Member By member Of the Church So you see When he Asked Apostle John To write The letter To the Church In a Visus Then you and me Learn about How we Should Love Him 100% And using All our Life To serve Him 100% To serve Him Completely To be A Wholesome Life To have A Meaningful Productive Life For his Name At the Same Time When he Asked Apostle John To write The letter To the Church In Smyrna He Wants To teach You And me That When he Pays Attention To the Church When Church Have To Or Has To Face The Persecution And Intimidation And Oppression And And even Facing The Shadow Of Death They Have To Be Faithful Even Until That And now You See Another Lessons Another Advising Another Teaching Another Comfort For You And me How He Is Like Short That Sharp Understand And Can Have War With Those People Who Not Repent That's How He Explained Itu Bagaimana Dia Menjelaskan Kepada Jemaat Yang Ada Di Pergamus Ini Dengan Kondisinya Yang Mana Tidak 100% Berpegang Pada Pelayanan Tetapi Ada Jemaat Ada Beberapa Anggota Yang Melenceng Dari Pengajaran Yang Melenceng Dari Ajaran Alkitabia Dan Kesetiaan Pada Pengajaran Firman Dengan Me Campur Aduk Pengajaran Pengajaran Yang Bersifat Non Alkitabia Bahkan Menuju Pada Penyembahan Berhala Yang Nanti Kita Akan Belajar Tentang Pengajaran Biliam Dan Pengajaran Orang-orang Nikolaus Oleh Karena Keadaan Yang Ada Di Jemaat Yang Penuh Dengan Pengaruh Dari Luar Gereja Dan Dari Dalam Gereja Yang Berhubungan Dengan Penyembahan Berhala Bahkan Perzinahan Baik Perzinahan Secara Jasmania Maupun Perzinahan Secara Spiritual Itu Diperhatikan Oleh Tuhan Yesus Secara Teliti Dan Ini Luar biasa Karena Tuhan Yesus Tahu Persis Maka Saudara Saya Bisa Belajar Bagaimana Setiap Kelemahan Kehidupan 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 Baik Kehidupan Yang Bersifat Negatif Dan Positif Dari Setiap Gereja Itu Diketahui Oleh Tuhan Termasuk Yang ada Di Pergamus Ini Dengan Kehidupan Campur Aduk Mereka Secara Rohani Maupun Kehidupan Perlawanan Terhadap Firman Tuhan Dan Dia Dalam Kondisi Jemaat Yang Begini Dia Nyatakan Dirinya Sebagai Yang Menggunakan Pedang Tajam Bermata Dua Dia Yang Memegang Pedang Tajam Bermata Dua Ini Ada Dan Mengetahui Peristiwa Demi Peristiwa Mengetahui Maju Mundurnya Naik Turunnya Jemaat Yang Ada Di Pergamus He Knows All The Situation And Condition The Ups And Downs Of The Church He Knows How They Hold The Faith In Him Or Not He Knows Whether They Still Belief In Him Or Not He Knows Whether They Keep His Name Or Not And Also He Knows Their Weakness And So That's Why In Verse Thirteen You Can See The Explanation Of All Jesus Christ Jadi Tuhan Yesus Mengetahui Segala Situasi Kondisi Keadaan Dari Semua Gereja Termasuk Gereja Yang Ada Di Pergamus Yang Penuh Dengan Idol Penyembahan Berhala Patung Patung Berhala Sehingga Tuhan Yesus Katakan Kamu Ada Berdiam Di Tempat Dimana Setan Berdiam Dimana Takta Iblis Itu Ada Kalau Dia bukan Tuhan Tidak Mungkin Dia tahu Detail Seperti Ini Dengan Demikian Dia Mengetahui Naik Turunnya Jatuh Bangunnya Setiap Jemaat Setiap Golongan Setiap Keluarga Setiap Pribadi Sehingga Dia katakan Dalam Ayat Yang Ketiga Belas Dia Nyatakan Tentang Bagaimana Mereka Punya Kesetiaan Terhadap Tuhan Ini adalah Poin Yang ketiga Dari tujuh Poin Yang Akan Saya Sampaikan Poin Yang pertama Tadi Saya Berbicara Tentang Tujuan Arah Surat Yaitu Jemaat Di Pergamos Dengan Keadaan Ekonomi Keadaan Agama Dan kemudian Saya Jelaskan Poin Kedua Tentang Bagaimana Tuhan Yesus Memperkenalkan Dirinya Sebagai Yang Memakai Pedang Tajam Bermata Dua Dan Sekarang Saudara Melihat Poin Yang ketiga Tentang Bagaimana Dia Yang Memakai Pedang Bermata Dua Ini Mengetahui Secara Terperinci Secara Teliti Detail Keadaan Jemaat Secara Pribadi Secara Keluarga Secara Gereja Secara Bersama Dan Saudara Akan Melihat Secara Dalam Dari Ayat 13 Dan Ayat Yang 14 Tentang Keadaan Gereja Di Pergamus Dalam Poin Ketiga Ini Kita Melihat Bagaimana Tuhan Yesus Memberikan Komendasinya Pernyataan Pernyataan Positifnya Pujian Pujian Positifnya Tentang Bagaimana Gereja Di Pergamus Bagaimana Keadaan Gereja Dan Keadaan Positifnya Tuhan Yesus Sampaikan Dia bilang Saya tahu Dimana Engkau Diam I Know Where You Live Dia itu Disana Di Tempat Takta Iblis I Know Where You Live Where Satan Has His Throne Satan Has His Throne Throne Itu Takta Itu Artinya Dia Punya Kerajaan Ada Disitu Itu Berarti Dia lagi Menguasai Rakyat Rakyat Penduduk Penduduk Disitu Itu Berarti Kekuatan Satan Ada Disitu Dan Tuhan Yesus Bilang Dia Tahu Luar biasa Bukan Amazing Isn't it That he Says He Knows Where This Church Lives Where They Are He Knows The Struggles And Challenges That They Are Facing Spiritually They Are Living In The Middle Of Satanic Power In A Place Where Satan Dwells Rules Controls Organizes Or Lord Jesus Knows He Knows That And That's Very Important Because By Knows This The Church In Pergamum May Feel Comfort And Get The Strength And Feel Stronger Spiritually Because Even Though Satan Dwells In That Area In Their Place But Jesus Knows The Shiver Knows Ini penting Sekali Sudah Sudara Bagi Jemaah Di Bergamus Kalau Sudara Bisa Meng Imajinasi Misalnya Sudara Ada Disitu Sudara Bisa Juga Merasa Bagaimana Hiburan Yang Bisa Datang Tak Kala Kita Ada Di Satu Gereja Yang Mana Di Gereja Itu Dikelingi Oleh Setanik Power Atau Kuasa Kuasa Iblis Atau Kehidupan Kehidupan Berhala Kehidupan Kehidupan Yang Bersifat Kesetanan Kehidupan Dimana Setan Menguasai Tempat itu Dan Tidak Dia Katakan Bahwa Kamu Tinggal Disana Dimana Setan Bertata Menunjukkan Bahwa Setan Betul Hadir Disitu Berusaha Dengan Keras Untuk Mempengaruhi Dan Menjatuhi Orang-orang Untuk Mengikuti Maunya Dan Faktanya Di dalam Sejarah Yang Bisa Kita Baca Diberitahukan Bahwa Yang dimaksud Dengan Setan Bertakta Itu Di tempat Itu Ada Banyak Orang-orang Yang Menyembah Berhalat Kepada Setan Dan Bukan Kepada Tuhan Yesus Dan Buktinya Ada Pembangunan Berbagai Macam Kuil Berbagai Macam Tempat Penyembahan Berhalat Kepada Setan Penyembahan Berhalat Kepada Hal-hal Atau Ilah-ilah Yang lain Dan Bukan Kepada Tuhan Dalam catatan Sejarah Dikatakan Disana Mereka Membangun Patung Dan Kuil Penyembahan Kepada Zeus Dewa Zeus Kepada Dewa-dewa Yang lain Bahkan Kepada Kaiser Yang Membolokkan Hati Orang Kepada Penyembahan Penyembahan Itu Bahkan Bahkan Ada patung Ular Yang disembah Disana Dengan Kondisi Ini Tuhan Yesus Memberikan Kesimpulan Bahwa Kamu Ada Di Tengah-tengah Keberadaan Akta Iblis Namun Demikian Meskipun Mereka Ada Di Tempat Dimana Iblis Bertakta Even 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 Are Living In The Middle Of The Place Where Satan Or The Devil Sits On Has His Drone In There But Our Lord Jesus Christ Give Them Commendation Good Statement Memberikan Kepada Mereka Pernyataan Yang Positif Pujian Kepada Mereka Dan Isinya Dia katakan Di sana Meskipun Anda Ada Tinggal Di Tempat Takta Iblis Engkau Berpegang Kepada Namaku Bagus Kata-kata Tuhan Yesus Meskipun Engkau Ada Di Tempat Dimana Iblis Ber Engkau Berpegang Pada Namaku Menurut Saya Itu Kalimat Yang Bagus Untuk Jemaat Ini Engkau Berpegang Pada Namaku Itu Berarti Mereka Masih Setia Mereka Tetap Pegang Kepada Tuhan Yesus Sebagai Pengikut Tuhan Mereka Setia Kepada Firman Mereka Tidak Menyangkal Tuhan Yesus Mereka Adalah Angkota Gereja Yang Setia Itu Positif Yang saya Bisa So I See This Church Has Good Commendation For Allah Jesus Christ He Says To Them That They Are Actually Hold His Name You Remain True To My Name Ini Berarti Dia Mereka Setia Bagus Meskipun Ada Di Tengah Tempat Dimana Iblis Berestata Mereka Tetap Pegang Nama Tuhan Ini Bukan Hal Yang Gampang Kalau Kita Ada Di Tengah Tempat Kota Seperti Itu Bukan Gampang Karena Di Tempat Dimana Iblis Bertakta Itu Temptation Tinggi Sekali Itu Cobaannya Tinggi Sekali Itu Pengaruh Untuk Jatuh Kedalam Kejahatan Itu Tinggi Sekali Tantangannya Tinggi Sekali Cobaannya Besar Sekali Dan Berat Sekali If You Were Living In A Place Where Satan Is Dwells And His Throne Is There Is Not Easy Because In A Place Like That You Will Face All Kind Of Spiritual Challenges All All Kind Of Temptations That Can Drag You Down That Can Make You Denyai God That Can Make You Going Away From Your Faith Tetap Berpegang Pada Namaku Engkau Tetap Berpegang Pada Imanmu Kepadaku Itu bagian yang kedua Tentang komendasinya Tetap Berpegang Pada Nama Tuhan Dan tetap Berpegang Pada Iman Dan Tidak Menyangkal Iman You Did Not Renounce Your Faith In Me Luar Biasa Nah Saudara Dan Saya Juga Bisa Belajar Dari Hal Ini Dimana Saja Saudara Berada You Can Learn From This Church Wherever You Are Whatever City You Live You May You May Live In A City Like In Pergamum Where Satan Dwells I Don't Know You Know Where You Are You Can See When The City Has Satanic Power Where Satan Dwells Where Satan Set His Throne There You Can See Whether There Or Not When People Surrounding You Around You In That City Are Not Worship God Anymore But Worship Idols Or Worship Something Instead Of God It Might Be Same Like This Place But You Know That And If You Find Out That That The Same Then Now You And Me Better Pay Attention Kalau Keadaannya Sama Seperti Gereja Di Pergamus Ini Di Kota Yang Ada Tak Tanya Iblis Dengan Berbagai Macam Temptation Dan Pengaruh Dan Orang Tidak Menyembah Tuhan Lagi Dan Penuh Dengan Kejahatan Penuh Dengan Penyangkalan Kepada Tuhan Penuh Dengan Tindak Pandu Dan Sikap Dan Kelakuan Yang Melawan Tuhan Maka Saudara dan Saya Boleh Katakan Ini Tempatnya Seperti Pergamus Dan Saudara dan Saya Harus Belajar Dari Apa Yang Tuhan Kasih Makanya Penting Kita Belajar Ini Semua Sehingga Kita Bisa Dapat Kekuatan Dan Hiburan Dari Tuhan Yesus Luar biasa Tuhan Yesus Kasih Tahu Pada Jemaat Ini Anda Setia Anda Tidak Menyangkal Iman Anda Tetap Memegang Namaku Meskipun Anda Ada Di Tengah Tempat Dimana Iblis Bertakta That This Very Good Itu Luar biasa Itu Bagus Bahkan Dalam Poin Yang Berikut Dikatakan Selain Ada Di Tengah Dimana Iblis Bertakta Ada Pen Aniayaan Yang Begitu Berat Engkau Tetap Setia So If you See The Next Poin He Was Not Only Talking About A Place Where Setan Dwells Where His Drone Is There Which Means There Are A Lot Of His Powers And Temptations And Spiritual Challenges But Also He Said There Is Heavy Persecution And That's What You See In The Next One He Said Even At The Days At The Time Of My Serpent Antipas Was Killing But You Still Faith Meskipun Engkau Tinggal Di Tempat Yang Begitu Dan Di Dalam Suatu Suasana Dimana Ada Penanyayaan Yang Berat Sampai Dibunuh Itu Bagian Berikut Even In The Days Of Antipas My Faithful Witness Who Was Put To Death In Your City Where Satan Lives Still Hold My Name Renounce Your Faith You Did Not Renounce Your Faith And You Remain True To My Name That Is Good That Is Great Commendation Of Our Lord Jesus Christ To Them Jadi Tuhan Yesus Mengetahui Keadaan Mereka Dan Memberikan Poin-poin Pujian Pada Mereka Bahwa Mereka Meskipun Ada Di Tengah Tempat Dimana Iblis Bertakta Tempat Dimana Mereka Melihat Peng Aniyayaan Bahkan Peng Bunuhan Itu Yang Dicatat Di Dalam Ayat Yang Ke 13 Aku Tahu Dimana Engkau Diam Yaitu Disana Di Tempat Takta Iblis Dan Engkau Berpegang Pada Namaku Dan Engkau Tidak Menyangkal Iman Kepadaku Dan Juga Pada Zaman Antipas Saksiku Yang Setia Kepadaku Yang Dibunuh Di Hadapan Kamu Dimana Iblis Diam Antipas Saksiku Yang Dibunuh Dan Yang Setia Saya Coba Meneliti Tentang Siapa Ini Antipas Tetapi Saya Tidak Menemukan Banyak Tentang Personal Anggota Gereja Saksi Tuhan Yang Menjadi Martir Yang Disampaikan Yang Saya Dapati Bahwa Dia Adalah Pengikut Tuhan Dia Adalah Anggota Jemaat Dia Adalah Anak Tuhan Yang Begitu Setia Dan Begitu Setianya Sampai Mati Saya Saya Juga Mendapat Informasi Yang Mengatakan Bahwa Kemungkinan Antipas Ini Waktu Dianyaya Dan Dibunuh Dengan Dibuang Di Dalam Api Yang Memanasi Tempat Dan Dia Dibuang Di Dalam Tempat Yang Berapi Itu Sangat Sangat Perat Sangat Sangat Sakit Sangat Sangat Sedih Secara Manusia Tetapi Dikatakan Dalam cerita Yang Saya Temukan Bahwa Tadkala Dia Dibuang Disitu Sama Seperti Polikarpus Pun Yang Dibuang Api Yang Bernyala Nyalah Mereka Memuji Tuhan Sambil Berdoa Sama Seperti Yang Dikatakan Dalam Kitab Kisah Para Rasul Tat Kalam Orang-orang Yahudi Dan Pemimpin Yahudi Melempari Stefanus Stefanus Melihat Sorga Terbuka Melihat Tuhan Yesus Duduk Di sebelah Kanan Alam Dan Dia Memuliakan Tuhan Dengan Penuh Sukacita Meskipun Secara Manusia Itu Dia Dianiaya Dan Dibunuh Tetapi Dia Masih Rela Berdoa Untuk Para Bembunuh Bembunuh Di dalam Bagian Yang Pertama Tentang Jemaat Di Smyrna Seorang Pemimpin Gereja Yang Bernama Polikarpus Itu Juga Menghadapi Yang Berat Dan Dia Setia Sampai Mati Dan Meskipun Dibakar Dan Pada Waktu Itu Dia Ditanyakan Bahwa Apa Dia Mau Berani Dan Siap Untuk Menyangkal Tuhan Yesus Dan Menyembah Kaisar Sebagai Allah Atau Tidak Dia Katakan Saya Sudah Melayani Tuhan Ku Juru Selamat Ku 86 Tahun Dan Dia Tidak Pernah Buat Kepada Saya Yang Tanya Lagi Apa Engkau Tidak Takut Api Ini Yang Bakar Engkau Dia Jawab Api Ini Bakar Saya Tetapi Setelah Ini Api Mati Tetapi Api Yang Nanti Akan Memakan Orang Yang Tidak Percaya Pada Tuhan Yesus Itu Api Yang Tidak Pernah Mati Saya Tidak Takut Itu Cerita Kesaksian Tentang Martir Polikarpus Tentang Antipas Ini Saya Tidak Mendapat Banyak Tetapi Disampaikan Bahwa Hampir Mirip Seperti Polikarpus Juga Dia Dipakar Dipanggang Tetapi Di Dalam Pemanggangan Pembakaran Pada Dirinya Dia Memuji Tuhan Ini Contoh Bagaimana Orang Yang Setia Pada Tuhan Dan Tuhan Memberikan Kekuatan Tetap Kala Orang Ada Di Tengah Penyanyian Yang Berat Itulah Indahnya Kita Ikut Tuhan Kita Seperti Takut Hadapi Begitu Tetapi Dengan Cerita Seperti Ini Martir Martir Seperti Ini Harusnya Memberikan Kepada Kita Kekuatan Bagaimana Tuhan Yesus Memberikan Kekuatan Kepada Anak Tuhan So 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 And Me Can Get The Comfort When We Are Facing So Hard Things Like That The Persecution Even Even Killing And Destroying Our Lord Jesus Christ And The Holy Spirit Will Give Strength So That We Can Be Strong Spiritually And We Will Be Able To Face All Kind Of Challenges And Even Persecution Like That Kita Akan Menjadi Kuat Dan Kita Akan Menjadi Berani Dan Kita Akan Menjadi Mampu Menghadapi Hal Seperti Itu Meskipun Menghadapi Bayang Bayang Maut Ataupun Kematian Sekalipun Menurut Saya Ini Bagus Sehingga Tidak Takut Kalau Secara Manusia Pasti Takut As Human We Might Be Afraid Of Fear Of Persecution Fear Of Difficult Situation And Suffering Fear Of Death But Now You Learn That Because Of God Because Of The Holy Spirit Because Of The Power Of God Because Of God Faithfulness Yes We Will Be Able To Face Things Like That These Are The Lesson That We Can Learn Ini Pelajaran Yang Kita Bisa Belajar Dan Mereka Mendapat Komendasi Pujian Bagian Yang Berikut Tentang Peringatan Atau Kondemnasi Atau Celaan Dari Tuhan Yesus Kepada Mereka Jadi Tuhan Yesus Mengetahui Keadaan Yang Negatif Juga Yaitu Terdapat Di Ayat 14 You Can See In Verse 14 About The Condemnation Of Our Lord Jesus Christ To Them Verse 14 Nevertheless I Have A few Things Against You You Have People There Who Hold The Teaching Who Hold To The Teaching Of Balak Who Taught Balak To Entice Israelite To Sin By Eating Food Sacrifice To Idols And By Committing Sexual Immorality Ayat 14 Tetapi Aku Mempunyai Beberapa Keberatan Terhadap Engkau Dimana Di Antaramu Ada Beberapa Orang Yang Menganut Ajaran Bileam Yang Memberi Nasihat Kepada Balak Untuk Menyesatkan Orang Israel Supaya Mereka Makan Persembahan Berhala Dan Berbuat Cina Ayat Ini Menurut Saya Ayat Cukup Sulit Ini A Difficult Text For Me And I Spend Time Just To Read And Re-read And Re-read Again And Again Not Only From This Text But Also I Like To See The Background Of This Text Which Is Written In Old Testament You Can See In Numbers 22 23 24 25 And 31 Kita Bisa Baca Background Dari Ayat Ini Untuk Mengetahui Apa Artinya Konteks Dan Saya Dapati Di Dalam Kitab Bilangan Pasal 22 23 24 25 31 Ini Teks Yang Yang Sulit Untuk Dipelajari Dan Saya Membuang Waktu Banyak Untuk Mempelajari Ayat Ini Kenapa Saya Bila Sulit Karena Tadkala Kita Baca Ayat Ini Disini Memang Dijelaskan Kepada Kita Tentang Bilion Yang Memberikan Nasihat Kepada Bangsa Israel Untuk Memakan Penyembahan Berhala Memakan Makan Makan Berhala Dan Berbuat Jinah Kita Hanya Bisa Memahami Ayat Ini Kalau Kita Melihat Sejarah Tentang Bilion We Can Only Understand This If You Can Read The Story About Balaam And Balak And Unless You Have Time To Read All The Chapter From Number 22 23 24 25 31 And Then You Have The Picture And I Read And Read And Read What Happened Was When I Read From Number Chapter 22 I Found Out That Actually Balaam Was Talking About What God Says The Blessing Of God Chapter By Chapter By Chapter You Did Not Find In Those Chapter That Balaam Was Advising The Son Of Israelite To Eat The Food For The Idol He Didn't Find And I Found That It Hard To Understand Ini Tekst Yang Susah Sekali Karena Saya Baca Dalam Bilangan Pasal 22 23 24 25 Kemudian Selanjutnya Pasal 31 Tidak Menjelaskan Menceritakan Secara Jelas Bagaimana Nasihat Dari Balam Balak Ata Biliam Kepada Barak Barak Ini Adalah Raja Muab Balak Balak Ini Raja Muab Tak Kalau Bangsa Israel Datang Dari Mesir Dan Mereka Sampai Kerajaan Muab Mereka Sampai Di situ Dan Mereka Berkemah Di depan Kerajaan Muab Ini Raja Muab Yang namanya Balak Ini ketakutan Kepada Bangsa Israel Yang begitu Banyak Dan dalam Cerita Dia bilang Ini Orang Israel Seperti Penuhi Bumi Dia katakan Biliam Tolong Datang Dan Apa Itu Membuat Kutuk Kepada Bangsa Ini Supaya Mereka Kalah Terhadap Saya Karena Mereka Terlalu Banyak Balak Jua Katakan Bukan Banyak Banyak Mereka Ini Ibarat Sapi Yang Memakan Habis Rumput Di Padang Rumput Kami Ini Seperti Rumput Saja Delibas Habis Itu Statement Yang Menunjukkan Betapa Takutnya Balak Terhadap Bangsa Israel Maka Dia minta Biliam Untuk Datang Dan Memberikan Kutukan Kepada Bangsa Israel Nah Dalam Cerita Dalam Pasal 22 23 24 Pasal Demi Pasal Disampaikan Bahwa Biliam Ini Berbicara Dengan Tuhan Dan Tuhan Berbicara Dengan Dia Dan Tuhan Sampaikan Kata Kata Dia Yang Pertamanya Tuhan Tuhan Tidak Boleh Pergi Dan Dia Kasih Tahu Kepada Orang Orang Utusan Daripada Balak Saya Tidak Kan Pergi Kemudian Dia kirim Utusan Yang Lebih Terhormat Lagi Dia Tanya Tuhan 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 Bila Engkau Boleh Pergi Yang Penting Katakan Apa Yang Saya Katakan Kemudian Dia Pergi Dan Tak Kala Dia Pergi Kata Kata Yang Dia Sampaikan Itu Bukan Dia Berkata Tentang Kutukan Justru Dia Memberkati Bangsa Israel Dan Balak Marah Sekali Malah Saya Tidak Kasih Kamu Hadiah Hadiah Yang Banyak Karena Kamu Tidak Kutuk Israel Di dalam Perjalanan Itu Ada Satu Cerita Yang Sangat Luar Biasa Dimana Tak Kala Dia Berjalan Tuhan Datang Dikatakan Malekat Tuhan Yang Sering Diterjemahkan Itu Sebagai Tuhan Yesus Di Perjanjian Lama Yang Ada Sebelum Dia Hadir Sebagai Manusia Namanya Logos Arsarkos Yaitu Tuhan Yesus Ada Sebelum Menjadi Manusia Disebut Dengan Malekat Tuhan Datang Dan Malekat Itu Tuhan Datang Itu Dengan Ada Pedang Di Tangannya Ini Kata Pedang Muncul Lagi Nah Kala Biliam Melihat Malekat Itu Kuda Itu Serong Tidak Langsung Menabrak Malekat Tuhan Tetapi Dia Serong Biliam Marah Kenapa Engkau Serong Kemudian Dia Maju Lagi Dia Pukul Kuda Itu Dan Kuda Itu Maju Kedepan Dan Melihat Lagi Malekat Tuhan Kemudian Di tengah Itu Ada Tembok Dan Dia Menjepit Kaki Dan Badan Dari Biliam Dan Biliam Marah Sekali Memukur Kuda Sehingga Tuhan Memberikan Kemampuan Kepada Kuda Itu Untuk Berkata Kepada Biliam Kenapa Engkau Pukul Saya Ini Dalam Cerita Yang Luar Biasa Dinatang Bisa Berbicara Dan Hanya Tuhan Saja Yang Bisa Buat Itu Kuda Berbicara Kepada Biliam Kemudian Kuda Kuda Kepada Biliam Saya Sudah Lai Yang Engkau Begini Lama Apa Ada Yang Buruk Yang Pernah Engkau Buat Aku Buat Kepadamu Biliam Tidak Pernah Terakhir Malika Tuhan Membuka Mata Biliam Dan Dia Kelihatan Terus Malika Tuhan Bila Kepada Biliam Seharusnya Aku Bunuh Kamu Justru Kuda Ini Yang Menolong Dia Serong Supaya Aku Tidak Bunuh Kamu Kalau Tidak Aku Bunuh Kamu Saya Kasih Tinggal Kuda Hidup Itu Cerita Bagaimana Biliam Berjalan Ke Balak Ke Muap Jadi Setelah Pertemuan Datangnya Malika Tuhan Kepada Biliam Dan Kudanya Berbicara Dengan Biliam Biliam Menjadi Terheran Heran Dan Tuhan Membuka Mata Biliam Dan Dia Melihat Malika Tuhan Dan Malika Tuhan Katakan Kepada Dia Harusnya Saya Membunuh Engkau Tetapi Kudamu Itu Yang Bijak Itu Pelajaran Bagi Biliam Supaya Dia Mengerti Bagaimana Harusnya Dia Dengar Tuhan Jangan Dia Menjadi Seraka Dan Itu Dia Punya Penyakit Itu Dia Punya Bahaya Dia Seraka Nanti Kita Akan Lihat Bagaimana Konteksnya Untuk Memahami Ayat Ini Dari Kitab Wahyu Tentang Biliam Wahyu Pasal Yang Kedua Ayat Yang Kya 14 Ini Konteks Ini Penting Untuk Kita Paham Tidak Biliam Sampai Ke Muab Raja Muab Balak Menyiapkan Diri Untuk Ketemu Dengan Dia Berbatasan Dan Menyiapkan Kepada Dia Semua Yang Dia Butuh Untuk Menyenangkan Hati Biliam Kemudian Dia Minta Supaya Biliam Mengutuk Bangsa Israel Tetapi Dalam Cerita Dalam Bilangan Pasal 22 23 24 Itu Disampaikan Tidak Ada Satu Katapun Yang Biliam Ucapkan Untuk Mengutuk Bangsa Israel Karena Tuhan Selalu Mengatakan Yang Positif Yang Penuh Dengan Berkat Dan Balak Menjadi Marah Balak Kecewa Terus Dimana Nasihat Dari Biliam Tentang Penyembahan Berhala Dan Tentang Perzinahan Kepada Baal Peor Dan Kepada Perempuan Perempuan Mua Saya Membaca Dan Membaca Dan Terakhir Saya Temukan Ternyata Ada Tercatat Di Dalam Bilangan Pasal 31 Dan Itu Diungkapkan Oleh Musa Meskipun Dalam Pasal Pasal Yang 22 23 24 Tidak Disampaikan Karena Dalam Pasal Yang Ke 24 Tadkala Biliam Mau pulang Juga Tidak Ada Satu Kata Negatif Yang Diungkapkan Oleh Biliam Kepada Israel Dalam Pasal Yang Ke 24 Ayat Yang Ke 25 Terakhir Biliam Pulang Lalu Setelah Dia Ungkapkan Semua Yang Baik Lalu Bersiaplah Biliam Dan Pulang Ke Tempat Kediamannya Dan Balak Pun Pergil Juga Pulang Tidak 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 Nasihat Dari Biliam Tentang Perbuatan Perbuatan Yang Jahat Yang Dipengaruhi Biliam Nah Kita Hanya Bisa Dapat Jawabannya Ada Di Pasal 31 So you Can See The Answer How The Advice The Bad Advice Of Biliam Actually Written In Numbers 31 Even though Biliam Or Balaam Never Ever Giving A Course To The Son Of Israel So First 16 And I Can Read From First 15 It Says That Why You Didn't Kill The Woman Because Of The Advice Of Biliam And That Is That Make God Angry Ayat 15 Dan Musa Berkata Kepada Mereka Kamu Biarkankah Semua Perempuan Hidup Bukankah Perempuan Perempuan Ini Atas Nasihat Biliam Menjadi Sebabnya Orang Israel Berubah Setia Kepada Terhadap Tuhan Dalam Hal Peor Sehingga Tulah Turun Di Antara Umat Tuhan Maka Sekarang Bunuhlah Semua Laki-laki Di antara Anak-anak Mereka Dan juga Semua Perempuan Yang Pernah Bersetubu Dengan Laki-laki Haruslah Kamu Bunuh Itu Catatan Yang Menjelaskan Tentang Nasihat Biliam Ayat Ini Saya Temukan Lagi Dihubungkan Dengan Pasal 24 Ayat 14 Ini Ada Semacam Benang Merah Yang Menunjukkan Bagaimana Strategi Biliam Yang Sangat Seniki Sangat Seniki Orang Sangat Licik Sekali Dia Ini Catatannya Jawa Lihat Di dalam Bilangan Pasal 24 Ayat Yang 14 Saya Baca Dari 13 Sekalipun Balak Memberikan Kepadaku Emas Dan Perak Seistana Penuh Aku Tidak Akan Sanggup Melanggar Tidak Tuhan Dengan Berbuat Baik Atau Jahat Atas Kemauanku Sendiri Apa Yang Akan Difirmankan Tuhan Itulah Yang Akan Kukatakan Dan Memang Dia Katakan Apa Yang Tuhan Bilang Tapi Lihat Ayat 14 Dan Sekarang Aku Ini Sudah Hendak Pergi Kepada Bangsaku Dia Mau pulang Ke rumahnya Mari Ini Kata Biliam Mari Ku Beritahukan Kepadamu Apa Yang Akan Dilakukan Bangsa Itu Kepada Bangsamu Di Kemudian Hari Ini Ada Catatan Yang Mengungkapkan Strategi Licik Dari Diliam Yang Dikonfirmasikan Dan Dibuktikan Oleh Musa Dalam Pasal 31 Caranya Bagaimana Dia Menasehati Balak Supaya Mengumpulkan Anak-anak Gadisnya Dari Bangsamuab Untuk Bisa Berhubungan Berrelasi Dengan Anak-anak Laki-laki Israel Supaya Dengan Begitu Mereka Bisa Menyembah Berhala Dan Mereka Melawan Tuhan Strategi Ini Dipakai Oleh Biliam Dan Diarahkan Kepada Balak Dan Akibatnya Memang Strategi Itu Berhasil Anak-anak Laki-laki Israel Mendekati Anak-anak Perempuan Moab Bersetubuh Dengan Mereka Dan Mengikuti Pengaruh Dari Anak-anak Perempuan Moab Itu Dan Mereka Menyembah Balter Maka Apa Yang Terjadi Dalam Bilangan Pasal Yang Kedua Lima Dikatakan Sementara Israel Tinggal Di Sitim Mulailah Bangsa Itu Berzinah Dengan Perempuan Perempuan Moab Itu Pelaksanaan Daripada Nasihat Biliam Ayat Yang Kedua Perempuan Perempuan Itu Mengajak Bangsa Itu Kekorban Sembilian Bagi Alam Mereka Itu Merupakan Dosa Yang Kedua Setelah Dosa Yang Pertama Dosa Yang Kedua Yaitu Menyembah Ala Mereka Lalu Bangsa Itu Turut Makan Korban Nah Ini Makan Korban Ala Ala Atau Ila Ila Kemudian Menyembah Ala Orang Itu Lihat Sudah Buat Persetubuhan Kemudian Makan Makan Korban Kemudian Menyembah Ala Ala Itu Yaitu Baal Teor Ketika Israel Berpasangan Dengan Baal Teor Maksudnya Menyembah Berhala Bangkitlah Murka Tuhan Terhadap Israel Lalu Berfirmanlah Tuhan Kepada Musa Tangkaplah Semua Orang Yang Mengepalai Bangsa Itu Dan Gantunglah Mereka Di hadapan Tuhan Di Tempat Terang Supaya Murka Tuhan Yang Bernyala Nyala Itu Surut Daripada Mereka Ayat 5 Lalu Berkatalah Musa Kepada Hakim Israel Baiklah Masing-masing Kamu Membunuh Orang Orang Yang Telah Berpasangan Dengan Baal Teor Jadi Mereka Yang Menyembah Baal Teor Disuruh Dibunuh Ayat Yang 6 Kebetulan Datang Datanglah Seorang Israel Membawa Seorang Perempuan Median Kepada Sanak Saudaranya Dengan Dilihat Musa Dan Segenap Umat Israel Yang Sedang Bertangis-tangisan Di Pintu Kema Pertemuan Ayat 7 Ketika Hal Itu Dilihat Oleh Pinehas Anak Eliasar Anak Imam Harum Bangunlah Ia Dari Tengah-tengah Umat Itu Dan Mengambil Sebuah Tombak Di Tangannya Mengejar Orang Israel Itu Sampai Ketengah Dan Menikam Mereka Berdua Laki-laki Dan Perempuan Menikam Mereka Berdua Yakni Seorang Israel Dan Perempuan Itu Pada Perutnya Maka Berhentilah Tula Itu Menimpa Orang Israel Orang Yang Mati Karena Natula Itu Ada 24 Ribu Orang Banyak 24 Thousand People Died Because Of God Angry The wrath Of God Upon Israel Because Of Their Unfaithfulness To God And Worship Ada God So That is the context Itulah konteksnya Saudara Lihat disana Konteksnya itu Yaitu Bahwa Pilihan ini Secara Diam-diam Menasihati Balak Untuk Mempengaruhi Anak-anak Laki-laki Untuk Berbuat Dosa Menyembah Berhala Bahkan Mengambil Perempuan-perempuan Ini Dan Bersebut Tubuh Dengan Mereka Dan Menimbulkan Amarah Tuhan Yang mana Tidak boleh Sama sekali Pertama-tama Mereka tidak boleh Kawin dengan Orang Non-Israel Yang kedua Mereka telah Mengadakan Melanggar firman Tuhan Yang namanya Fornication Saya coba Meneliti Lagi Ini Biliam Dan Alkitab Memberikan Informasi Yang lain Dan Saudara Dan Saya Boleh Membaca Itu Tentang Biliam Di dalam Dua Petrus Pasal Yang kedua Ayat Yang 15 Itu Disampaikan Tentang Nabi-Nabi Palsu Dan Disitu Nama Biliam Juga Disebutkan Tentang Bagaimana Modelnya Biliam Ini Ayat 16 Dan 15 Oleh Karena Mereka telah Meninggalkan Jalan yang Benar Maka Mereka Tersesatlah Mereka Lalu Mengikuti Jalan Biliam Anak Beor Yang Suka Menerima Upah Nah Disini Dicatat bahwa Ternyata Di dalam Alkitab Dikatakan bahwa Dia bilang Dia tidak Suka Upah Ternyata Di Alkitab Dikatakan Dia Suka Upah Jadi Dia menolak Tapi dia Mau Ini Biliam Di dalam Konteks Pasal Perjanjian Nama Dia menolak Dia bilang Biar Mau Kali Satu Istana Pun Saya Tidak Terima Saya Akan Harus Bicara Tentang Firman Tuhan Tetapi Disini Katakan Dia Suka Menerima Upah Yang Suka Menerima Upah Untuk Perbuatan Perbuatan Jahat Tetapi Biliam Biliam Beroleh Peringatan Keras Untuk Kejahatannya Sebab Keledai Beban Yang Bisu Berbicara Dengan Suara Manusia Dan Mencegah Kebebalan Nabi Satu Tekst Yang lagi Yang berbicara Tentang Biliam Itu Saya dapat Di dalam Judas Pasal 1 Ayat Yang ke-11 Dan Saya ingin Baca Ini Supaya Kita Bisa Paham Ini Biliam Untuk Mengerti Tekstnya Ayat Yang ke-11 Celakalah Mereka Karena Mereka Mengikuti Jalan Yang Ditempuh Kain Dan Karena Mereka Oleh Sebab Upah Menceburkan Diri Kedalam Kesesatan Biliam Dan Mereka Binasa Karena Kedurhakaan Seperti Korang Jadi Sedara Konteks Tentang Kata Biliam Jemaat Saat Itu Ada Beberapa Yang Terpengaruh Dengan Pengajaran Biliam Saya Baca Tekstnya Lagi Tetapi Aku Mempunyai Beberapa Keberatan I Have A Few Things Against You Ada Beberapa Keberatan Terhadap Engkau Dimana Di Antaramu Ada Beberapa Orang Yang Mengalut Pengajaran Biliam Pengajaran Biliam Apa Biliam Punya Pengajaran Supaya Anak-anak Tuhan Jatuh Di Dalam Penyembahan Berhala Melawan Tuhan Dan Menyembah Ilah Lain Dan Melanggar Firman Tuhan Pengajaran Biliam Yang Mengajar Tentang Eating Food Sacrifice To Idols And Committing Sexual Immorality Itu Konteks Yang Saya Dicara Itu Konteks Nah Kenapa Ini disebut Berarti Di Dalam Gereja Ini Ada Praktis Hal Seperti Ini Praktis Pengajaran Biliam Ada Disitu Ini Saudara Bisa Lihat Konteks Pengaruh Tata Iblis Pengaruh Kuasa Iblis Membuat Ada Jemaat Yang Jatuh Dalam Dosa Dosa Itu Bersama Dengan Itu Ada Yang Namanya Mengikuti Praktis Pengajaran Nikolaus Atau Nikolaus Apa Praktis Nikolaus Dalam Efesus Nikolaus Ini adalah Pengajaran Yang Mengkombinasikan Atau Sinkretisasi Mencampur Aduk Antara Pengajaran Tuhan Dan Pengajaran Pengajaran Kekefiran Bahwa Ikut Tuhan Juga Boleh Tetapi Kita Juga Boleh Pergi Menyembah Beran Ini Pengajaran Yang Tuhan Tidak Mau Makanya Dalam Poin Yang Ke Lima Tuhan Juga Memberikan Admonisinya Admonis Warning Peringatan Bertobat Dia bilang Kalau Kamu Tidak Bertobat Saya Datang Sebagai Yang Memegang Pedang Pajam Bermata Dua I Will Come With My Sword And I Will Going Against You And I War With You With My Sword Tuhan Tuhan Akan Berperan Nah Dikatakan Dengan Mereka Artinya Bukan Semua Jemaat Mereka Yang Buat Hal Ini Yang Mengikuti Pengajaran Bilean Dan Yang Mengikuti Pengajaran Nikolaus Yang Mencampur Aduk Pengajaran Sinkretisasi Percampuran Antara Agama Yang Lain Dengan Agama Kondisi Atau Pengikut Tuhan Yesus Tuhan Yesus Bilang Mereka Harus Bertobat Mengikuti Itu Poin Semangat Tuhan Yesus Katakan Kepada Mereka Dengar Baik-baik Kalau Engkau Punya Telinga Dengar You Have A Listen He Who Has A Let Him Hear What The Spirit Says To The Churches Siapa Bertelinga Hendak Lai Mendengar Apa Yang Dikatakan Roh Kepada Jemaat Jemaat Ini Merupakan Pesehat Ini Merupakan Eksortasi Ini Merupakan Ajakan Ini Merupakan Motivasi Dari Juru Selamat Kita Tuhan Yesus Adakah Saudara Disini Yang Tidak Mempunyai Telinga Angkat Tangan Semua Telinga Dengan Bilang Apa Siapa Bertelinga Ada Disini Yang Tidak Telinga Angkat Tangan Semua Punya Telinga Kita Punya Telinga Dikatakan Hendaklah Yang Mendengar Apa Yang Dikatakan Roh Maksudnya Mari kita Bersama Sama Merenungkan Dan Merubah Diri Kita Untuk Mengikuti Apa Yang Tuhan Katakan Bukan Seperti Saja Kepada Mereka Di Pergamus It's not Only For the People In Pergamum That Has An Here We Who Has An Here Let's Hear The Word Of God The Word From The Spirit To The Children Supaya Kita Bersemangat Dan Tuhan Yesus Menutup Dengan Poin Terakhir Yang Mengikuti Apa Yang Tuhan Bilang Nomor Tujuh Janjinya Apa Janjinya Janji Disini Sangat Spesial Barang Siapa Menang Kepadanya Akanku Berikan Dari Mana Yang Tersembunyi Dan Aku Akan Mengaruniakan Kepadanya Batu Putih Yang Diatasnya Tertulis Tertulis Nama Baru Yang Tidak Diketahui Oleh Siapapun Selain Oleh Yang Menerimanya To him Who Overcomes I Will Give The Right To Eat From The Tree Of Life Tertulis Verse 17 To him Who Overcomes I Will Give Some Of The Hidden Man I I I Will Also Give Him A White Stone With A New Name Written On It Known Only To Him Who Receives It Janji Tuhan Luar biasa Yang Menang Dalam Arti Yang Setia Kepada Tuhan Yesus Yang Memegang Iman Dalam Tuhan Yesus Yang Menyembah Tuhan Yesus Dan Yang Tidak Menyembah Berhala Dan Komprimais Dan Sinkretais Campur Sini Campur Sana Tetapi 100% Menyembah Tuhan Seperti Yang Tuhan Mau Dia Akan Diberikan Mana Oh Mana Itu di Perjanjian Lama Tertulis Itulah Makanan Datang Dari Solga Mana Menceritakan Tentang Kehidupan Yang Gekal Bukan Saja Mana Diberikan Patu Putih White Stone Kenapa White Stone Kenapa Batu Batu Menunjukkan Tentang Sesuatu Yang Ditulis Di Engraved Dan Dalam Situ Ditulis Nama Tertulis Nama Baru Itulis Itulis Written In White Stone A New Name New Name Sows New Relationship New Life New Life Connection New Caractos Lives That Being Led By God By The Holy Spirit Worship By The Word Of God Life That Worship God Life That 100% Worship And Respect And Honor And Bow Down To God That's the promise Itulah janji Tuhan Memberikan kita Mana kehidupan Kekal Memberikan kita Kehidupan yang Baru Karakter yang Baru Relasi yang Baru Hidup yang Baru Luar Buasa bukan Karena itu sebelum kita Dapat itu Marilah kita Memegang hidup yang Baru Zaman sekarang Kadang kita Masih ada di Bumi We need to Hold the New life While we are Still in the Earth So that When we Have The new Name With The new Characters And with The new Life We can Live Like what He wants Kita bisa Hidup seperti Yang Tuhan Yesus Mau Sebagai Orang-orang Sorgawi Dan Menikmati Canji Canjinya Tuhan Berkati Saudara dan Saya Kontes You and Me Amin Tuhan